Alhamdulillah Nah perlu kalian tahu nih Ternyata agama Islam merupakan Agama terbesar kedua di dunia Mencapai lebih dari 1,9 miliar Pemeluk dan merupakan agama Nomor satu tersepat dalam pertumbuhannya Dalam sehari saja bisa ribuan orang Yang memeluk agama Islam Sehingga bisa dipastikan di akhir zaman Agama Islam merupakan agama terbesar Bahkan bisa menguasai dunia Makanya jangan heran jika kalian Berkunjung ke negara-negara Eropa Ternyata kalian melihat begitu banyak kaum Muslimin di sana Bahkan banyak dari mereka ternyata memiliki jabatan Yang tinggi juga Ternyata nih kan banyak banget kejadian-kejadian unik Pada agama Islam Tentunya bakal bikin kalian lebih bangga lagi terhadap Agama ini Nah kira-kira kayak apa aja ya kan Yuk langsung aja kita simak Tentara Amerika Mungkin nih kan Kalian semua berpikir jika Tentara Amerika pastinya non muslim Faktanya gak gitu kan Ternyata Islam berkembang pesat banget di Amerika Sehingga Islam menyebar secara menyeluruh ke seluruh masyarakatnya Sehingga akhir-akhir ini banyak banget tentara Amerika yang menganut agama Islam Bahkan mereka membangun sebuah masjid kecil di dalam pangkalan militernya Pada cuplikan video ini memperlihatkan seorang pria keturunan Iran yang menjabat sebagai komandan di militer Amerika Dan sempat membuat semua anggota militer terkejut Karena pria ini membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu banget Lihat nih kan cuplikanya Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jamnah Bagus banget ya kan suaranya Gak nyangka salah satu komandan militer di Amerika ternyata seorang muslim yang memiliki bacaan Quran yang merdu banget Akibat video ini banyak banget tentara Amerika yang akhirnya membuka jati dirinya jika dia adalah seorang muslim Seperti pada video ini nih kan Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayogréyesus Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayo desde caresul Dalam video ini juga menampilkan seorang pria muslim keturunan Afrika yang ternyata adalah pasukan tentara Amerika Hebatnya dia memiliki bacaan Al-Quran yang merdu banget Fandem Hari gini siapa sih yang gak tau artis film laga tahun 90an yang bernama Fandem Artis yang sudah memainkan puluhan film ini ternyata berhubungan banget sama agama Islam kan Nah ternyata Fandem saat ini sedang mempelajari agama Islam Bahkan dalam sebuah interview dia menyebutkan sesuatu yang gak terduga banget Dia menyuruh jika semua orang harus mengikuti cara hidup seperti Nabi Muhammad Gini nih kan cuplikan dari interview tersebut Gak cuma itu aja kan Ternyata artis Fandem memiliki kecenderungan berteman serta bersahabat dengan umat muslim Dikarenakan ahlak mereka yang baik Lihat aja nih Analik to all our Arabic friends Assalamualaikum Ahelaan wasahlaan Womarhaba Ankamal Kalifah Gun mungkin nama ini asing banget di telinga kalian Andrew Ted merupakan petarung kickboxing yang kabarnya dia udah berhenti dan menjadi seorang pengusaha Dalam sebuah podcast dia berbicara tentang agama Islam Gun Dimana dia yakin banget solusi segala masalah yang ada di dunia ini bisa diselesaikan dengan agama Islam Bahkan dia sangat yakin bahwa agama Islam adalah agama yang akan menguasai dunia Nah gini nih Gun videonya If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them That's the first thing about Islam Because Muslims are intolerant And I'm not saying that disrespectfully Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing Gimana gan menurut kalian? Orang non-muslim aja mengakui jika agama Islam akan berkembang besar di dunia Serta segala solusi bagi masalah yang ada di dunia ini Ada kejadian unik banget di Arab Saudi kan? Dimana beberapa pria di dalam mobil ini ingin menguji kejujuran para pengembala kambing disana Dia pun mendatangi salah satu pengembala kambing untuk memberikan kambing titipan orang Dan akan diberi uang 200 real atau senilai 800 ribu rupiah Nah penasaran gak nih sama jawaban dari pengembala kambing satu ini? Yuk kita lihat kan kejujuran dari pengembala ini Terima kasih telah menonton! Toleransi beragama Banyak banget ternyata kan orang yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang gak toleransi terhadap agama lainnya Tentunya orang-orang yang mengatakan ini adalah orang yang gak memahami Islam Pada cuplikan video ini kalian bisa lihat sendiri kan kesaksian dari seorang pendeta Kristen yang sedang jualan buku di pinggir jalan Karena dia menjaga beberapa barang dia pun gak bisa beli minuman Akhirnya ada seorang pria muslim bernama Muhammad yang memberikan minuman ke pendeta tersebut Lihat aja nih kan Terima kasih telah menonton! Bukti banget kan bahwa agama Islam sebenarnya sangat toleransi dalam sosial selama tidak mengganggu syariat dalam Islam ya Syamil Musaif Seorang petarung muslim Rusia bernama Syamil Musaif sempat menggemparkan arena bela diri campuran kan Karena ketika pertandingan sudah berakhir tiba-tiba dia membanting lawannya yang bernama Uros ke lantai Ternyata ada sebabnya kan Hal ini dikarenakan Uros menghina agama Islam Dia mengatakan jika Islam agama buruk Spontan Syamil Musaif langsung membanting Uros Gini nih kan cuplikanya Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah kan Sampai jumpa di video selanjutnya